Warga Kelurahan Kemayoran, Kampung Tarogan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur mengadakan rokat kampung dan tahlil bersama. Gelar di atas dan ditutup dengan pemotongan tumpeng ini sebagai bentuk syukur warga dan memperingati HUTRI ke-75. Inilah kegiatan yang diadakan warga Kelurahan Kemayoran, Kampung Tarogan, Kabupaten Bangkalan mengadakan acara rokat kampung dan tahlil bersama sekaligus pemotongan tumpeng. Acara ini bertujuan sebagai bentuk rasa syukur atas jasa para pahlawan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia yang pengorbanan yang sangat begitu besar dan memeriahkan HUTRI ke-75. K.I. Haji Makinasir, Ketua PCNU Bakalan yang hadir dalam giat tersebut mengungkapkan bahwa memeriahkan kegiatan HUT Kemerdekaan RI lebih meriah lagi setelah pandemi ini berakhir. Meski demikian, kegiatan beliau merasa bangga kepada masyarakat Bangkalan yang masih tetap bersemangat memperingati HUTRI meski di situasi pandemi. Sehingga nanti warga tarogan dalam rakyat tarogan ini bersama-sama menyebut HUTRI kemerdekaan ke-75 tahun 2020 secara bersama-sama bergotong-goyong dan semuanya Alhamdulillah malam ini penuh sesak di jalan Jaya Matiasin. Nah, itu para kali ke depan kita akan lebih meriahkan lagi HUTRI setelah pandemi ini selesai. Tujuan diadakannya Rokat-Rokat-Rokat ini? Pertama, rasa syukur pada Allah SWT. Sebagai rasa syukur pada Allah SWT, kita semua diberi sehat, acara syukur pada Allah SWT, kita tidak ikut berjuang mensyukur hasil kemerdekaan ini untuk membangun bangsa ini ke depan. Dari Bangkalan Madura, Jawa Timur, Mas Gur Madura Channel melaporkan.